Intro Halo teman-teman, welcome back to Cortex Learning Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai imunitas bawaan Di video kali ini, kita akan membahas lebih spesifik mengenai imunitas adaptif Sebelumnya, tolong klik tombol like dan subscribe ya guys Agar Cortex Learning terus bisa memberikan tutorial yang berkualitas untuk kalian semua Oke, imunitas adaptif Berbeda dengan imunitas bawaan yang masih ada di dalam video Meskipun responan cepat tetapi kurang spesifik Imunitas adaptif sangat spesifik dan sangat efektif Meskipun waktu persiapannya jauh lebih lama dibandingkan imunitas bawaan Imunitas adaptif diperankan oleh jenis leikosit yang disebut dengan limfosit Ada triliunan jenis limfosit yang masing-masing bisa merespon terhadap satu jenis antigen spesifik Nah, jika terjadi serangan oleh suatu antigen Maka limfosit yang sesuai akan memperbayang diri untuk merespon antigen tersebut Ada dua jenis limfosit yang berperan yaitu limfosit B dan limfosit T Limfosit B memerankan sistem imun humoral Sedangkan limfosit T memerankan sistem imun selular Nah, cara paling gampang untuk menghafekannya adalah dengan memahami namanya Sistem imun humoral, humor artinya cairan Jadi limfosit B yang memegang sistem imun humoral Ini bertugas untuk melawan antigen-antigen yang berenang bebas di dalam cairan darah dan interseksial kita Dengan kata lain, limfosit B atau sistem imun humoral Bertugas untuk merespon antigen yang tidak berada di dalam sel Sedangkan limfosit T yang memerankan sistem imun selular Bertugas untuk memerangi antigen yang berada di dalam sel Jadi sel-sel yang abnormal Bisa karena terinfeksi virus atau karena bermutasi menjadi sel kanker Akan direspon oleh limfosit T yaitu sistem imun selular Baik sel limfosit B maupun sel limfosit T ini asalnya sama Yaitu berasal dari sel-sel hematopoietic stem cell Yang berada di sum-sum pelang belakang Nah sebagian dari sel ini akan berkembang dan menjadi matang di sum-sum tersebut dan menjadi limfosit B Sedangkan sebagian lagi akan bermigrasi ke organ yang bernama timus Yang terletak di rongga dada dan akan matang menjadi sel limfosit T Nah baik sel limfosit B maupun sel limfosit T yang matang ini kemudian akan tersebar ke seluruh tubuh Dan akan bermarkas atau bersarang terutama di kelenjar gita bening yang ada di seluruh tubuh Oke sekarang kita akan bahas lebih dalam mengenai limfosit B terlebih dahulu Limfosit B memiliki reseptor yang dinamakan dengan B-cell reseptor atau BCR Yang dapat diaktifasi melalui dua jalur Yaitu dengan jalur T independen ataupun T dependen Jalur T independen artinya sel B dapat langsung mendeteksi antigen Tanpa bantuan dari sel limfosit T Sedangkan jalur T dependen artinya sel B Harus mendapatkan bantuan dari sel limfosit T yang bernama sel T helper Untuk dapat mendeteksi suatu antigen Ini kita akan bahas kemudian Nah baik melalui jalur sel T dependen ataupun independen Sama-sama akan memicu respon dari limfosit B Untuk berubah menjadi dua jenis sel Yaitu sel plasma dan sel B memori Sel plasma adalah sel yang berfungsi untuk memproduksi antibody Yang dapat respon antigen Sedangkan sel B memori adalah sel yang dirancang Untuk dapat dorman dan tidur Dan dia bertugas untuk merespon seterangan antigen yang sama di kemudian hari Jadi jika di masa depan kita tetap berkembali oleh antigen yang sama Responnya akan lebih cepat Karena sudah ada sel B memori Nah sekarang kita ke antibody Antibody ini adalah sejenis protein yang dihasilkan oleh sel plasma Ada lima jenis antibody yang diproduksi oleh sel plasma Ada IgM antibody M atau immunoglobulin M Yang berfungsi untuk imunitas jangka pendek Ada IgG atau immunoglobulin G yang berfungsi untuk imunitas jangka panjang Ada IgA yang berfungsi untuk melapisi permukaan sel-sel mukosa di dalam tubuh Misalnya di saluran pencernaan, saluran kemih, saluran nafas Kemudian ada immunoglobulin E atau IgE yang berfungsi untuk melawan selangan parasit dan cacing Serta terlibat dalam reaksi alergi Dan ada immunoglobulin D atau IgD yang sebenarnya sampai saat ini fungsi jelasnya belum diketahui secara jelas Lebih dalam mengenai fungsi antibody masing-masing ini akan kita bahas di video berikutnya Tapi intinya antibody ini bisa melawan antigen atau bakteri hukuman penyerang melalui 4 cara Yang pertama adalah dengan opsonisasi Jadi antibody akan mengikat antigen dan membungkusnya Sehingga dia akan lebih susah untuk bergerak-gerak kemanapun Jadi untuk menghambat pergerakannya Yang kedua dengan cara setelah mengikatnya Dia akan membantu mengaktifkan sistem komplement Yang sudah ada di video sebelumnya Yang ketiga dengan cara menarik sel-sel yang bersifat panggositik Jadi setelah antigen dibungkus oleh antibody Antibody ini akan membantu sel-sel makrovok dan itu untuk memakan antigen tersebut Yang keempat setelah dibungkus dia akan menarik sel NK atau sel natural killer Sehingga antigen ini bisa dibunuh oleh sel NK Nah sekarang kita akan beralih ke imunitas seluler Imunitas seluler ini diperankan terutama oleh sel limpuasi T Ada tiga jenis sel limpuasi T Yaitu satu sel T sitotoxic Kedua sel T helper Dan ketiga sel T regulatory Sel T sitotoxic adalah sel limpuasi T Yang bertugas untuk mendeteksi sel-sel yang abnormal Dan menghancurkan sel tersebut Sel yang abnormal ini bisa berupa sel yang sudah terinfeksi oleh virus Atau sel-sel yang bermutasi menjadi sel-sel kanker Nah untuk menjelaskan tugasnya sel limpuasi T sitotoxic ini Memiliki reseptor yang dinamakan dengan reseptor CD8 plus Yang kedua sel T helper Jadi sel T helper ini berbeda dengan sel T sitotoxic Satu yang memiliki reseptor CD4 plus Dan dia tidak terlibat langsung dalam memerangi antigen Tetapi sel T helper ini bisa mendeteksi sel yang abnormal Dengan reseptor CD4 plus ini Dan dia akan memproduksi mediator inflamasi Berupa interleukin 2, 4, 5, dan 6 Yang bertugas untuk mengaktifkan sel-sel imun yang lain Jadi dia tidak terlibat langsung Tapi dia akan meningkatkan performa dari sel-sel imun yang lain Yang ketiga sel T regulatory Ini bertugas untuk menjaga agar respon dari kedua sel limpuasi T tadi Tidak terlalu berlebihan Nah lalu bagaimana limpuasi T ini bisa bekerja Ternyata berbeda dengan sel limpuasi B Yang bisa langsung mendeteksi antigen Limpuasi T tidak bisa mendeteksi langsung antigen Dia harus dibantu oleh sel lain Yang bertindak sebagai APC atau antigen presenting sel Makrovac dan nitrofil adalah contoh dari APC Jadi setelah makrovac atau nitrofil ini Memfagosid atau memakan sebuah antigen Maka makrovac ini akan semacam menyajikan Atau menampakkan antigen tersebut di permukaan selnya Dengan bantuan protein yang disebut dengan protein MHC Atau major histocompatibility complex Ada dua jenis MHC Ada MHC 1 dan MHC 2 Makrovac dan nitrofil memiliki MHC 2 MHC tipe 2 atau MHC class 2 MHC class 2 akan mengaktifkan sel T helper Dan sel T helper akan membantu mengaktifkan sel-sel limun yang lain Jadi seolah makrovac dan nitrofil Melaporkan alia antigen ke sel T helper Dan sel T helper akan melaporkan kepada semua sel limun yang lain Itu MHC class 2 Nah jika MHC class 2 Dimiliki oleh sel tertentu saja Seperti makrovac dan nitrofil Maka MHC class 1 Dimiliki oleh hampir semua jenis sel Jika suatu sel menjadi abnormal Karena terinfeksi oleh virus atau menjadi kanker Maka sel ini akan menampakkan MHC class 1 Yang akan dideteksi oleh sel T citotoxic Dengan reseptor CID 8 plus Nah sel T citotoxic ini kemudian akan mengacurkan sel tersebut Jadi bisa dikatakan MHC class 1 ini semacam permintaan tolong kepada sel limfosit T citotoxic Untuk mengacurkan dirinya sendiri Jadi cukup mengharukan sebenarnya Sebuah sel berkorban Agar dihancurkan Supaya dia tidak menelarkan virusnya Kepada sel-sel yang lain Oke itulah sistem imun adaptif Jika ada pertanyaan Boleh banget komen di bawah Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya